Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendoh Jadi di video kali ini Gue mau nge-review produk yang lanjutnya Di TikTok, per TikTokan Tau deh kalau kalian nonton TikTok apa enggak Atau di short video YouTube mungkin juga Jadi produk ini adalah dry shampoo Kalian udah pernah cobain belum? Atau kalian udah pernah denger atau belum? Coba komen-komen di bawah sebelum nonton Jadi gue akan review Ellipse Dry Sampo Buat kalian yang udah penasaran Sama produknya kira-kira seperti apa sih Tonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa buat di like dan juga di subscribe channel ini Dan nyalakan di loncengnya supaya terserah Yaitu langsung masuk reviewnya kau Nah jadi sebelum gue nge-review produk ini Gue mau cerita sedikit gitu Kenapa gue bisa sampai ingin mereview si produk dry shampoo ini Sebenernya gue waktu itu lagi nonton TikTok Dan gue itu kayak atlet-atlet gitu Lagi main bulu tangkis gitu Terus rambutnya super duper lepek Dan tinggal set 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 Langsung dia kembali mengembang gitu loh Dan gue penasaran Dan ternyata di Indonesia juga Itu ada yang review juga Kalau yang gue liat di video TikTok itu Produknya dari produk luar Bukan produk lokal Dan yang gue liat lagi Ada tiktokers atau seleb tiktok Indonesia yang cobain juga Gue juga gak tau namanya siapa Dan gue fokus ke produknya Ini pakainya si Ellipse dry shampoo yang gue pegang sekarang Tapi ini mungkin lebih besar ya Tapi karena ini gue hanya mencoba jadi biasa Gue pilihnya yang kecil-kecil aja Sebenernya rambut gue ini Singkat cerita dulu ya Atau sejarahnya dulu Gue kemarin tuh udah menahan-nahan Untuk gak Sampoan gitu Supaya rambut gue bisa lepek Dan kalian liat Ini rambut gue masih kayak belum lepek kan Sebenernya tuh kemarinan gue udah tiga hari tau gak Jadi sehari gue gak sampoan Seharian full Gue gak biasa Gue tuh tipe orang yang Setiap hari tuh sampoan Sehari satu kali gitu Kayak gak betah aja gitu Kalau yang namanya mandi gak sampoan gitu Gitu aja gue tahan malem-malem gak keramasan gitu Gue keramas setiap pagi Pokoknya gue harus keramas Supaya gue lebih seger gitu Kayak gak ngantuk gitu Dan selama satu hari itu Gue gak sampoan Terus ternyata masih belum lepek Besok gue gak sampoan lagi Dan masih gak lepek juga Karena rambut gue ini super duper dry gitu Kalian bisa liat Ini kayak kalau digosok tuh kayak banyak Saking drynya dia Terus di hari ketiga Gue juga udah tahanin banget Gak sampoan gitu Sudah super duper lepek Dan ternyata Gue gak filming Dan ternyata gue kayak Lagi bad mood Untuk filming gitu Karena gue lagi PMS Hari pertama Jadi gue batalkan Dan akhirnya gue tuh Selama dua hari Gue gak keramas Gue ngantuk terus Yang siang gue ngantuk Jam sebelas gue ngantuk Jam sebelas gue ngantuk Akhirnya gue putuskan Sore-sore itu gue keramas Karena gue gak jadi filming Dan dari kemarin sore Dan tadi pagi Dan sampai sekarang sore pun Ini gue belum keramas nih Jadi totalnya cuma satu hari Padahal kemarin gak waktu yang pas banget tuh Buat nge-review Tapi sorry banget Karena gue lagi bad mood Dan mood swing Karena PMS Jadi gue gak bisa filming Gitu Tapi gak apa-apa Sekarang Kebetulan hari ini Gue gak kemana-mana Jadi dia yang gak lepek-lepek banget Gitu Terus karena Gak keringetan juga Cuma masak doang Jadi dia gak lepek-lepek banget Tapi Ini sengaja sih gue gak nyaring kipas Supaya Biar keringetan lepek gitu Mudah-mudahan Bisa kelihatan ya nanti hasilnya Oke deh Sekarang kita Langsung liat aja dulu produknya Gue mau review dulu produknya Sebelum nonton Eh sebelum nonton Sebelum kita cobain Gue mau review dulu Ini produknya Sorry kalo kebanyakan ngomong Tapi gue kayak harus ngejelasin gitu Semoga kalian seneng ya Mendengar penjelasan dari gue Untuk pertama kali gue order Ini ya Si dry shampoo Sebenernya gue kayaknya udah agak lama deh Ngeliat di supermarket Dry shampoo ini Cuman gue kayak Kok dry shampoo kayak hairspray Ah kayaknya gue belum terbiasa Dan gue gak mau coba gitu Gue liat waktu itu merpentin Atau Apa ya Pentin deh kayaknya Tapi gue gak coba Terus Ini gue cari di Shopee Ini tuh bentuknya kayak hairspray Terus dia ada Ya kayak hairspray biasanya lah Ini dari Ellipse Terus dia tertulis disini For all hair types Jadi untuk semua jenis rambut Ini harusnya bisa pake ya Karena kebetulan rambut gue kering Wajah gue kering Rambut gue kering Aduh my god Dan untuk si dry shampoo ini Dia udah halal MUI ya Jadi aman Dan pastinya udah BP Pomea Karena ini produk dari Kino sih Ellipse ya Isinya ini gue beli yang 50ml Dan gue pilih yang warna hijau Kalau gak salah dia ada warna lain Ungu pink Pokoknya kayak warna-warna Ellipse rambut gitu loh Ada warna pink Dan yang lainnya Ungu orange ya Gue liat Tapi gue pilih warna hijau Karena waktu itu yang Salib TikTok cobain itu Warnanya yang hijau juga Terus Ini sih kemarin Pas pada saat gue Lepek-lepeknya itu Super duper gatel Gue gak nyaman banget Jadi gue sempet-semprot sih Cobain gitu ya Tapi sedikit gue takut abis gitu Karena ini kecil banget Kalian bisa liat deh Tuh cuman segini Kecil banget Gue takut abis gitu Pada saat gue review Jadi gue kayak sayang-sayang gitu Pakainya Gue pake di bagian yang gatel aja Tapi ya kayak Ya gitu Nanti kita cobain aja deh Bareng-bareng ya Jadi poni gue ganggu banget ya By the way Karena gue gak Apa ya namanya Gak Catok dia Supaya Lepek sih maksudnya Tapi malah kayak ganggu gitu ya Oke sekarang kita langsung Aduh gatel banget ya Sekarang kita cobain aja Si dry shampoo ini ya Karena udah penasaran Supaya kalian juga gak komen Ih banyak ngomong Banyak ngomong Supaya kalian gak komen gitu Tapi gue harus menjelaskan guys Gimana ceritanya Dan gimana sejarahnya Yang seperti gue bilang tadi Oke Wah Baunya ini bau ellipse Yang warna hijau sih ya Pokoknya Wangi Wangi Buah gitu Terus wangi Elipse Minyak rambut Yang kayak Kapsul itu Nah ini kan kalian bisa lihat Kayak gini kan Pandangi dulu Penampakan sebelum Dan nanti sesudahnya Tapi ini sih Gak kayak lepek-lepek banget ya Rambutnya Jadi gue gak tau deh Nantinya bakal Berhasil Atau enggak Kalau ini nanti Cek ombak dulu nih Kalau ini nanti kalian suka Videonya Nanti gue akan order Si produk Dry shampoo Yang Korea Yang Eh Korea Kalau gak salah dari Korea deh Yang dari importnya Nanti gue akan coba juga Kalau kalian suka Makanya nanti komen-komen di bawah ya Gue harap kalian tontonnya Sampai abis Nah gue lihat itu Dia cara pakenya kayak gini Terus Disemprotin aja kayak gini Gue takut kena mata Tapi Oke Wah putih Terus kayak digosok-gosok aja Gitu gini Oh putih Kok putih sih Kok putih ya Aduh my god Ini kayak gini aja Terus kayak langsung Digini-giniin Terus gue mau iniin poninya juga Aduh Wow Guys Bisa liat gak Tangan gue langsung kayak Ada apanya ya Ada Ininya Ngelotok-ngelotok Kayaknya tadi kebanyakan ya Deh ambil mama sisi dong deh Maaf Tuh Terus gue juga mau Semprot yang daerah sini Lebih Lebih banget Ih Yang sisir mama dong Yaudah deh gak apa Wanginya sih enak Coba nanti gue pakenya yang di sebelah sini dulu Apakah Wow Oke Tapi ini gimana Ini terlalu banyak Masih ada putih-putihnya guys Oh my god Jadi kayak ketombe ya Yuh Oke gue harus cuci tangan dulu Karena gue sudah mulai ngilu Wait Oke Gue kayaknya bakal semprot di bagian dalam Ini masih putih Tuh kebanyakan Ih Pegangnya juga gak enak Ini yang udah gue semprot Dan ini belum gue semprot Emang beda sih rasanya Langsung gue semprot aja semua ya Biar wangi Sampo Kalau kita males sampoan Oke Coba deh dede Dede rambutnya lepek gak Oh dede kayaknya rambutnya lepek dah Sini sini Nah kebetulan anak gue rambutnya lepek Gue akan coba di dia ya Nah ini kan ya Dede merem ya Nih dia kan agak-agak lepek kan Ah emang mau dicepek apa Dah Nih ya diem Kita coba di rambut anak si Bau ini Wow My god Apakah dia akan terurai gitu rambutnya Kita akan coba lihat ya Nih Merem deh Wah bener sih terurai coy Coba diem Diem deh Diem deh Wow Yuh Ternyata dia terurai guys Tuh lihat Wah jadi gak lepek How beda kan sama yang ini Diem dulu deh Nah guys ini Jadi ini gue udah semprot Dan yang ini belum Tuh kalian bisa lihat Bedanya ini tuh agak lebih Jadi kering gitu loh Jadi dia langsung mengkeringkan rambut Yang tadinya Peliket-peliket Yang ini masih Dan sekarang coba kita semprot ya Dede merem deh Ini Gitu gini Pokoknya kelihatan ya guys Bedanya Oke dah You can go Ya itu dia guys Tadi gue coba di rambut lepek Anakku kebetulan Dia rambutnya Emang agak sering lepek gitu Nah rambutnya langsung jadi terurai Kayak tadi Dan dia langsung kayak Misah-misah gitu Yang tadinya peliket Menjijaikan itu Terus dia langsung Udah bisa Mekar gitu Karena si Ellipse Dry Shampoo Ini Sekarang kita langsung mulai aja Untuk Review-nya Jadi guys Kalau menurut gue Si Ellipse Dry Shampoo Ini Dia tuh kayak ada Formula bedak-bedaknya gitu Yang bikin rambut kita tuh Langsung jadi kayak kering Terus misah-misah gitu Makanya tadi yang gue semprot Terlalu banyak Disini masih ada putih-putih gitu Di atas kepala Karena dia kayaknya ada Bedaknya gitu Yang di spray Sama harum-harumnya gitu Harumnya tuh pokoknya Kayak kalian pake Minyak rambut Dari Ellipse itu Wanginya kayak gitu Dan pas kita Gini-ginin tuh Kayak minyaknya itu Tergabung sama Si bedak-bedak tadi Ya jadinya Mau gak mau Dia jadi Kering gitu Terus jadi gak lepek lagi Karena si bedak-bedak tadi Menyerap air-air Ataupun minyak-minyak Dan keringat Yang ada di rambut Nah itu dia Kayaknya sih Menurut gue ya Ini ada bedak-bedaknya gitu Tapi gue gak tau juga Kalau Menurut si Ingredientsnya Nanti ingredientsnya gue taro di Dashbox Jadi buat kalian yang ngerti Nanti bisa bantu jelasin Di kolom komentar Tapi kalau menurut gue Memang ada bedaknya Karena di tangan gue Langsung kayak Gue megang bedak bayi Dan seperti biasa Gue kayak alergi gitu Yang namanya bedak bayi Tangan gue langsung kayak Basah-basah Dan gue gak bisa harus Segera gue cuci Sekarang gue akan infoin Berapa harganya Kalau kalian Penisirin Alias penasaran Sama si Ellipse Dry Shampoo ini Jadi gue beli di Shopee Harga 38.900 Jelas gak? 38.900 Dan dia tuh Biasanya ada diskon gitu Jadi sekitar 28.900an gitu Dan gimana nih Kira-kira worth it Atau enggak Kalau menurut gue sih Kalau kalian Arjen banget Kalian lagi berada Di Luar ruangan Yang rambut kalian Jadi lepek Terus kalian harus Ketemu sama orang Yang Misalnya Dadakan Ada calon mertua Dateng Ataupun Kalian lihat Siapa di jalan Ini tuh Menurut gue Kemasannya kecil Bisa dibawa-bawa Pada saat Arjen Jadi Bisa kalian pakai Supaya kalian Tampilan itu Kayak habis mandi Tapi kalau ini Menjadi solusi Terus kalian Gak mandi Itu kayak ini Gak bisa Kalau menurut gue Karena Kemarin Gue gak Sampuan itu Gatelnya tetap Gatel Tetap gak nyaman Tetap harus mandi Dan harus Sampuan Dan kalian tahu Setelah gue Tiga hari Itu gak Keramas Itu Gue harus Sampuan Beberapa kali Supaya Busanya Itu Kayak normal Karena mungkin Sudah terlalu banyak Minyak Gimana menurut kalian Worth it atau enggak Atau diantar kalian Sudah ada yang Malahan pakai Sudah Pakai banget Coba komen Di kolom Komentar Gimana Hasilnya yang Kalian Rasain Menurut kalian Worth it atau enggak Beli si Dry Shampoo Ini Gue tunggu ya Komennya ya So kayaknya Sampai disini aja Untuk review Si Ellipse Dry Shampoo Ini Semoga videonya Bisa Bermanfaat Buat kalian Thank you Yang udah nonton Videonya Dari awal Sampai akhir Buat yang baru datang Gue ucapin Selamat datang Dan jangan lupa Subscribe Oh iya Sekarang gue juga Bikin Short short video Gitu Kalau kalian males Nonton video yang panjang Panjang Gue akan buatin Kalian short video Singkat reviewnya Atau review singkatnya Di short video Makanya di subscribe Supaya kalian bisa Dapetin terus Notif dari gue Dan juga Di tekan loncengnya Atau di aktifin Lonceng notifikasinya So gue pamit Tundur diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye